Polisi terus mengungkap kasus dukung penipu pengganda uang selama toh hari. Polres Banjarnegara mengatakan ada 9 dari 12 korban pembunuhan selama toh hari yang belum teridentifikasi, yang diperkirakan dibunuh sekitar 3 tahun lalu. Sementara Polda Jawa Tengah membeberkan jenis racun yang digunakan oleh dukung pengganda uang untuk membunuh para korbannya. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan dokes Polres Banjarnegara masih terus berupaya mengungkap kesembilan jenasa korban pembunuhan selama toh hari yang belum teridentifikasi. Jika dilihat dari proses otopsi, diperkirakan para korban dibunuh sekitar 2-3 tahun yang lalu. Sebab kondisi kesembilan jenasa sudah rusak dan sulit untuk diambil sidik jarinya. Polisi berharap bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya untuk segera melaporkan ke Polres Banjarnegara atau Polda setempat. Untuk identifikasi krimet, kita butuhkan sidik jari nggak mungkin karena sudah memisukkan. Jadi masih mungkin karena kita menemukan jenis yang masih bagus dan lengkap. Mungkin ada keluarganya yang bisa membawa data gigi atau foto dia tersenyum kelihatan giginya ya. Dan terakhir DNA. DNA, sampel DNA dari seluruh jenasa sudah kita periksa. Tinggal dari keluarga yang merasa kehilangan kita ambil DNA-nya. Kok ini kan ada sebuah jenis? Karena memang dari jenasa itu sekitar yang paling ramai itu 2 tahun sudah tinggal 2 tahun. Tinggalnya mungkin 2 tahun. Sementara itu, Polga Jawa Tengah membeberkan jenis racun yang digunakan oleh selamat toh hari. Korban dicekoki dengan racun serta obat darah tinggi. Sejumlah senyawa yang ditemukan dari tubuh korban diantaranya klonidin serta potasium cyanida. Racun-racun yang digunakan tersangka dipadukan dengan klonidin yang merupakan obat anti-hipertensi. Diambil kesimpulan, 2 butir apotas positif mengandung sat potasium cyanida. Ini adalah suatu sat yang beracun yang efeknya sangat fatal dan cepat. Kemudian, 2 butir tablet berwarna putri diketahui bahwa mengandung klonidin. Klonidin adalah suatu sat sedatif yang menyebabkan sebetulnya dia adalah anti-hipertensi untuk pengobatan hipertensi dan menyebabkan orang itu mengantuk. Kemudian, organ-organ yang saya sebutkan tadi, semuanya mengandung positif potasium cyanida. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa matinya korban adalah karena racun cyanida. Nah, racun cyanida ini efeknya sangat cepat. Jadi, bekerja di dalam perusakan sel itu antara 1 menit sampai 5 menit. Polisi masih terus melakukan pendalaman, utamanya untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuka posko pengaduan korban pembunuhan dukun pengganda uang. Hingga saat ini, ada 12 korban yang ditemukan dalam kasus dukun pengganda uang di Banjar Negara Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV Moskonya di sini